Intro Kemarin aku sudah bilang loh sama dia, tugasnya harusnya seperti ini, tapi hasilnya malah jadi begini. Hal ini sering sekali kan terjadi? Miskomunikasi. Hmm, pasti kalian pernah mengalami itu. Mungkin hal ini terjadi karena kita tidak memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif. Jadi, apa saja sih sebenarnya penghambat dari komunikasi yang efektif? Penyebab komunikasi yang tidak efektif adalah pesan yang disampaikan tidak dipahami, komunikator yang kurang percaya diri, dan gangguan atau noise. Itu tadi beberapa hal yang harus kita hindari supaya kita memiliki komunikasi yang efektif. Nah, sebenarnya komunikasi itu bukan seperti jalan tol yang satu arah saja, melainkan harus dua arah. Jadi, pesan yang kita sampaikan kepada pendengar itu harus dimengerti dan juga dipahami. Lalu, hal apa saja sih yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk menjadi seorang komunikator yang baik? Jadi, untuk menciptakan komunikator yang handal, faktor internal seperti dari dalam diri sendiri, seperti latihan, jam terbang, dan juga penyusunan pesan menjadi faktor yang utama. Namun, faktor eksternal seperti lingkungan yang mendukung juga menjadi faktor yang mendukung untuk menciptakan komunikator yang handal. Senada dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Amanda, dosen VKOM Universitas Ciputra Surabaya, buku ini juga memberikan kita beberapa tips and trick untuk menjadi komunikator yang baik. Sebagai komunikator yang baik, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui pesan apa yang akan kita sampaikan kepada pendengar. Nah, pastikan kalian tahu topiknya terlebih dahulu, supaya pesan yang disampaikan bisa dimengerti dan dipahami oleh pendengar. Yang kedua adalah kenali pendengarmu. Dengan kalian mengenali latar belakang dari pendengarmu, ini akan mempermudah kita untuk mencari kosa kata yang tepat untuk menyampaikan pesan kepada pendengar kita. Contohnya, kalau kita mau menjelaskan mengenai teknologi kepada orang yang awam dengan teknologi, maka kita nggak usah pakai bahasa yang teknis banget. Yang terakhir adalah bahasa tubuh. Ternyata 55% arti dari pesan yang kita sampaikan kepada pendengar, itu bisa terlihat dari bahasa tubuh kita. Mulai dari kontak mata, senyuman di wajah, dan juga postur tubuh. Melalui buku ini, kita juga diajarkan untuk menjadi komunikator yang menyenangkan. Beri sapaan hangat untuk para pendengarmu. Jangan malu-malu, jangan kaku ya. Oh iya, ada nggak ya di antara kalian yang sering melakukan hal ini? Lupa nama? Ingat muka? Nah, ini salah satu hal yang bisa menghawat kalian dalam berkomunikasi loh. Karena sebenarnya nama itu memiliki ikatan emosional bagi seseorang. Jadi sebisa mungkin, ingatlah nama lawan bicaramu. Masih banyak loh strategi komunikasi yang bisa kalian dapatkan dari buku ini. Nggak cuma strategi komunikasi untuk lisan saja, tapi juga termasuk di gaya penulisan, melalui telepon seluler, email, bahkan presentasi. Buku ini cocok sekali buat kalian yang ingin menjadi seorang komunikator yang baik. Terima kasih telah menonton!